Di usianya yang ke-24 tahun ini, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan sudah banyak capaian Provinsi Banten yang sudah dirai. Salah satunya adalah angka partisipasi sekolah yang juga terus mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan Al-Muktabar usai menjadi Inspektur Upacara HUD ke-24 Provinsi Banten di lapangan Setda Banten KP3B pada Jumat 4 Oktober. Menurutnya pihaknya ke depan masih terus menggiatkan pembangunan ini karena pembangunan dinamis sesuai dengan jaman. 24 tahun berdiri Provinsi Banten, kita harus terus berkerja di keras lagi karena tantangan akan semakin dinamis, baik itu nasional, global, dan juga di kita daerah sendiri Provinsi Banten. Kita akan bekerja terus. PLH Sekedah Banten, Virgo Yanti berharap Banten semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Menurutnya ke depan bagaimana membangun SDM di Banten supaya lebih unggul menuju Indonesia Emas 2045. PLH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Indikbud Provinsi Banten, Lukman mengatakan bahwa capaian partisipasi sekolah di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan yakni di angka 68, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Kalau capaian-capaian sejauh ini gimana Pak? capaian hari ini kita sudah termasuk dalam capaiburi baik dimana dari angka partisipasi sekolah kita sudah di angka 68, walaupun memang di bawah rata-rata nasional tapi ini sudah meningkat dibanding dengan tahun yang kemarin 2020. Dengan bertambahnya usia Provinsi Banten, Lukman berharap pendidikan di Banten terus mengalami perkembangan. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.